Timnas Indonesia gegerkan Asia menang tipis 21 atas Kuwait Seperti biasa sebelum lanjut menonton video ini jangan lupa like subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Timnas Indonesia sukses menjawab keraguan para pecinta sepak bola tanah air setelah mempermalukan tuan rumah Kuwait 21 pada kualifikasi Piala Asia 2023 pada Kamis 9 Juni Kemenangan Timnas Indonesia dipastikan melalui gol kedua yang dicetak oleh Rahmat Irianto pada menit ke-46 Sebelumnya gol pertama Timnas didapat lewat titik penalti hasil eksekusi Mark Lok pada menit ke-44 Awalnya Timnas Indonesia tertinggal 1-0 saat pemain Kuwait Yosef Al Sulaiman berhasil merobek gawang Timnas Indonesia Melalui sundulan pada menit ke-40 Namun Timnas Indonesia pun kemudian berhasil membalikan kedudukan menjadi unggul 2-1 atas Kuwait Pertandingan berlangsung di Stadion Internasional Jabir Al Ahmad Kuwait Kemenangan tersebut bersejarah Lantaran terakhir kali Timnas Indonesia mencatatkan hasil serupa pada tahun 1980 silam Timnas Indonesia turun dengan formasi 5-2-3 Pelatih skuad Garuda Sintayong menempatkan Pratama Arhan, Elkan Bagot, Pahrudin Arianto, Rizky Redo, dan Rahmat Irianto di lini pertahanan Serangan cepat Indonesia kerap membuat pertahanan Kuwait panik Puncaknya, keeper Rashid Aldushari melanggar Rahmat Irianto hingga wasit menunjukkan titik putih Mark Lok sukses mencetak gol lewat tendangan penalti Dan berhasil melakukan tugasnya dengan baik Demikian kabar Timnas Indonesia kali ini Terima kasih sudah menonton